Memang banyak sekali alat kesehatan, terutama untuk radiologi dan juga untuk alat sergeri, itu memang dibuat di luar negeri. Jadi ini menyangkut masalah teknologi. Meskipun sebenarnya jika dengan pangsa pasar yang besar di Indonesia, seharusnya meskipun produsennya adalah perusahaan multinasional, sebetulnya bisa diproduksi di Indonesia selama Indonesia memiliki tenaga yang handal dari segi teknis dan juga memiliki market yang besar sehingga bisa menyerap produksi dari alat-alat kesehatan tersebut. Oke, tapi kalau kita lihat dari segi permasalahan impor ini kan kita ketahui juga terjadi di hampir seluruh sektor dan ini juga sudah menjadi satu permasalahan yang sudah cukup lama. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan kondisinya saat ini menurut Anda untuk pemenuhan ataupun juga untuk pengadaan alat-alat di sektor alat kesehatan, ini kira-kira berapa persen sih yang masih impor dan berapa persen yang bisa sudah mulai dipenuhi dengan produk dalam negeri? Kalau dari alat-alat kesehatan memang lebih dari setengah mayoritas itu memang masih di impor. Dan ini merupakan alat-alat kesehatan yang memang mutu sangat dibutuhkan supaya sangat baik dan juga memang alat-alat ini memiliki inteleksual properti yang sangat tinggi. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, memang sebenarnya yang harus dilakukan adalah mendorong agar produsen-produsen internasional itu untuk memenuhi pangsa pasar di Indonesia, memproduksi produknya di Indonesia. Oke, ini 50 persen berarti angka yang cukup besar begitu ya Pak ya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan pemenuhan untuk alat-alat kesehatan dari produk dalam negeri, menurut Anda sebetulnya apa sih yang masih menjadi kendala utama begitu untuk pemenuhan produk-produk alat kesehatan dari dalam negeri? Teknologinya sendiri ini merupakan teknologi tinggi yang memang diciptakan oleh negara-negara maju seperti Amerika, seperti Jerman. Dan alat-alat ini, ini memang karena teknologinya tinggi, proses produksinya pun bukanlah merupakan sesuatu yang simpel. Bagi produsen lokal untuk bisa melakukan research and development untuk mengembangkan teknologi tersebut, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan kemudian bahwa ini merupakan satu hal yang membutuhkan continuous research development. Oleh karena itu, dari segi teknologi, bukanlah sesuatu yang mudah untuk menciptakan teknologi ini, namun seperti yang saya utarakan, kesempatannya yaitu supaya diharuskan atau diberikan insentif bagi produsen alat kesehatan untuk secara bertahap mulai memproduksi alat-alat tersebut di Indonesia. Hal itu akan juga membantu dari segi transfer teknologi dan membangun kemampuan teknikal dan engineering dari bangsa Indonesia. Oke, artinya memang harus ada beberapa improvement begitu ya dari dalam negeri untuk membuat produk-produk alat kesehatan dengan teknologi yang tinggi tentunya. Nah, kemudian yang menarik juga kalau kita ketahui ada beberapa produk atau ada beberapa barang yang menjadi concern dari Presiden Joko Widodo. Seperti misalnya jarum suntik, kemudian juga tempat tidur, rumah sakit, ini juga sesuatu yang sebetulnya bisa diproduksi di dalam negeri tapi masih impor. Nah, ini mungkin dari kacamata para pengusaha sebetulnya seperti apa sih Pak? Kenapa produk impor ini tampaknya masih cenderung menjadi pilihan begitu? Apakah memang secara kualitas masih kurang atau seperti apa? Specifically, untuk tempat tidur, sebenarnya mayoritas itu telah dibuat di Indonesia. Memang perusahaannya merupakan perusahaan penanaman modal asing sehingga kualitasnya pun bisa dijaga dengan baik. Namun, dari yang saya amati, kalau untuk tempat tidur itu memang mayoritas sudah dibuat di Indonesia. Memang masih ada produk-produk high-end yang masih dilakukan di luar negeri dan itu semata-mata karena demandnya itu masih kurang besar di Indonesia sehingga skala produksinya itu belum mencukupi. Jika jarum suntik, jarum suntik belakangan ini juga banyak yang sudah diproduksi di Indonesia. Dalam pandangan saya bahwa untuk alat-alat kesehatan seperti jarum suntik atau tempat tidur ini merupakan sesuatu yang dapat diproduksi dengan baik di Indonesia dan itu akan membangun manufacturing engineering kapabilitas sehingga perahan-lahan bisa bergerak ke arah alat kesehatan yang lebih high-value add. Seperti alat radiologi, CT scan, MRI alat-alat tersebut merupakan alat dengan teknologi yang tinggi di mana memang dibutuhkan waktu agar Indonesia bisa membuat alat-alat ini dengan kualitas yang baik. Oke. Terima kasih telah menonton!